Halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit & Stan nah, di video kali ini Sigit & Stan akan nyobain sebuah kamera kecil micro buat drone-drone kecil kayak gini, ukuran 3 inci kurang berbaterai 1S, pokoknya ini yang micin-micinan lah, nah check it out guys, nama kameranya sendiri adalah Kadek EVV Baby Ratel 2 dari brand Kadek EVV Kadek EVV ini sekarang canggih guys dia ngeluarin kamera analog, ini adalah versi analog, dan dia punya kamera digital juga yang worksnel ya, ini belum dibuka sama Sigit & Stan, nanti kita akan coba langsung aplikasikan ke salah satu drone ini, tergantung nanti lihat jenis kameranya kayak gimana, ini masih segelan kita unboxing dulu aja guys, santai oh, langsung ngebuka ya oke, kita dapat buku petunjuk mengguna, oh ini mah kamera gini mah, tinggal colok guys, eh apa ini oh, ke-ke-ke ini guys, lengket ya jangan sampai kebuka banyak ininya nah, kamera kayak gini mah, tinggal colok pake 3 kabel doang udah, berarti yang paling cocok si kamera ini disini guys ya ampun ini mah, tinggal bongkar pasang doang ya saya udah sediain ininya juga oke, kita dapat dapet kamera kecilnya dapet buat pengaturan kameranya jangan salah, kamera kecil gini juga dia punya 16 banding 9 atau 4 banding 3 ini adalah adapter buat dipasang di drone gede di drone normal lalu ada kabel-kabel buat setting up segala macem yang pasti ini gak bakalan kepake yang kepake cuma kameranya doang tinggal cabut pasang oke si drone ini ya si drone ini kan kameranya Kadek-an kita akan beralih ke Kadek MPP bentar saya pake sulap ya tuh wak boom oke guys check it out Kadek-annya udah keluar Kadek Baby Ratel-nya udah ke dalam oke guys kita akan segera ngejajah si Abreho menggunakan kamera Baby Ratel 2 dengan kondisi angin yang lumayan cukup mengebu-gebu kalau untuk ukuran drone 1S cuman gak jadi masalah yuk kita langsung geber aja lah siapa tau terbangnya dia stabil smooth oke ini udah saya colokin saya coba booting dulu simpan dulu disitu biarin dulu wow saya ngelihat di putech EPP-nya guys ini lebih bersih dari Kadek ini loh ini lebih bersih dari Kadek-an Baby Ratel ini oke disini saya mempunyai PTX dimana kalau saya pencet tombol rahasia disini itu adalah fungsi tombol rahasia untuk merekam hasil dari kamera tanpa ada kersek-kersek guys pakai cheat guys berubah menjadi digital yuk kita langsung cobain terbang di sekitar sini mudah-mudahan gak crash kita terbang aman aja oke 3 2 1 ini udah arming si drone sendiri ini hampir gak kedengeran wah goyang parah guys goyang parah aduh agak sedikit kacau disini guys karena anginnya untuk ukuran drone 1S 3 inci ini harusnya gak layak terbang banget buset dah wah aduh gila ya wah penerimaan PTX nya ternyata drone ini cukup bersih juga ya gak nyangka saya ternyata oh ini tuh lumayan cukup bersih juga ya meskipun drone 1S ini ngeden guys buset buset ngeden banget eh bocil ya ampun kalau nyemplung ini ke sawah cebur kita tambahin kekuatan buat ngegasnya sedikit di level 10% jadi si kit ensen punya cheat buset ini ini baterai baterai 1S lupa aduh ini baterai 1S udah tiba-tiba udah 3,67 takut gak bisa balik kita mendarat di 3,5 asli lupa banget ya ternyata kalau untuk drone 1S itu bukan untuk drone 5 inci ini goyang parah karena anginnya menderu-deru oke keren kita bisa kesini guys belusukan guys ini sipilannya sendiri lagi dibangun masih dalam proses pengerjaan yang bakalan masih menyita waktu oh kalau udah jadi kayaknya bakalan enakin ya ini saya bingung deh guys mau terbang enak semut gitu kok gak bisa banget ya oh anginnya ke arah sini guys oh oh ya maklum lah namanya drone 1S ya begini tidak bisa dipungkiri lagi mau ngapain lah tuh flag time-nya juga cuman 2 menit ya gokil guys ya ampun gini amat gini amat kalau kesini jadi 3,6 volt lagi nambah cuman kalau berbalik alah langsung gue ngetawain drone gue sendiri anjir ini absurd banget ya udah lah disini cukup dulu guys ya aduh ini yang jelas si kamera ptx dan si kamera rekamannya harusnya jelas iya udah 3,4 enak takut rusak gak bisa kesitu nanti kalau saya paksain takutnya hancur anjir anginnya parah asli anginnya parah disini ganti tempat ganti tempat disini gak rekomendasi oke guys sekarang kita udah teleport ke kuntum nih kita akan segera terbangin ngider-ngider disekitar sini lanjut lagi tes kameranya kayak gimana oke oke itu dia guys ensen ya oke untuk kondisi minim angin drone ini tentunya stabil ya namanya drone 1s guys kalau udah di ada angin ngegelebuk udah pasti goyang-goyang parah ya gimana micin 1s saya ini bukan micin sih toothpick 3 inci sigit ensen punya gimana guys terbangnya smooth gak harusnya smooth ya ini kolam dibongkar ya guys kita udah lama tau gak kesini anjir hampir kena kabel parah untung gak kena untung gak nyebur kesolokan gimana guys kameranya bagus gak kalau untuk kondisi non-angin gini sigit ensen rada-rada berani sih rada-rada berani juga terbang jauh minusnya oke terbang tinggi kita 3,77 ya ini drone kecil guys jangan terlalu sadis baterainya juga limited cuma 450 miliampere nanti habis ini terbang guys kita akan ngetes lagi tapi di malam hari ya gokil guys drone 1s ini drone 1s ini tapi terbangnya kok kayak 5 inci mantep jiwa momen rekaman google dan rekaman dvr udah pasti akan saya tampilin kita terbang sampai 3,5 kilo eh 3,5 kilo 3,5 volt sebenarnya si git ensen itu udah dari pagi standby disini di kuntum cuman hujan nerusin hujan kemarin waktu natal ya ini hujan musim natal guys salah hujan musim natal apa sih oke manuparnya gimana keren gak keren lah mulus lah udah tertuning dengan baik ya kalau kondisi non-angin mah ini apalagi untuk drone kayak gini oh saya tadi agak geter ininya jempolnya apalagi untuk kondisi minim angin gini mah enak asli wih jelas banget kameranya terbang 2 menit harusnya sih puas ya ih gila enakin banget ini drone 1s ini harusnya saya beli baterai yang agak gedean ya guys jangan yang terlalu 450 harusnya agak gedean yang 600 yang 3000 sekalian ya oke udah cukup ya kita terusin guys terbang malam guys abis ini guys kita terusin terbang malam biar kamu bisa ngeliat semua hasil dari si baby ratelnya segimana enakin oke thank you thank you lanjut ya jangan di skip videonya guys abis ini kita terbang malam oke masuk langsung oke guys kita sekarang udah ada di ujung jalan di post security tempat biasa kita ngetest drone kita akan terbangin malam-malam kesana buat ngecek ini yang ada lampu motor nih seberapa bagus si kameranya di malam hari nah berhubung kondisi di malam hari ini angin lulu guys gak tahan anginnya kemarin waktu diterbang pertama di sawah kan fail ya ini makanya drone nya saya upgrade ke baterai 2s upgrade nya kayak gimana upgrade yang pertama adalah untuk motornya sendiri ini udah diganti menggunakan motor happy model yang ukurannya lebih besar yaitu 12025 yang kapinya 6400 baterai nya 2s 520 dan konektornya menggunakan xt30 sudah diganti selebihnya drone nya masih yang sama itu juga oke yuk kita langsung cobain mudah-mudahan bagus bentar kita putih dulu semua siapin oke guys di malam hari ini kita akan segera terbangin ke ujung jalan untuk PTEX nya sendiri kita setting gak usah mulut-mulut guys mana PTEX nya saya setting di 25 aja ya saya setting 25 aja harusnya kesana kuat ya 3 bentar-bentar saya ada yang lupa deh oh iya ini kameranya saya ganti ke 16 banding 9 ya guys ya karena dengan 16 banding 9 ini saya bisa lebih dekat kalau yang oke guys baterai 2s guys check it out guys malam hari kondisinya enakin ya wow wih enakin guys bisa peristaya sedikit guys wuh gila ini lancar banget ini kita coba terbang sini dulu aja karena tadi kagok banyak motor anjir banyak motor banget sih ngeri gue oh no kita diserbu motor guys oke kita sini gue kabur-kabur oh di kiri kanan banyak motor gokil kagok tau gak oke sekarang udah memakai baterai 2s otomatis bobot lebih berat dan saya tidak merasakan namanya gejala kena angin berlebihan ya meskipun keterpa angin gokil guys seperti biasa guys di jarak segini pakai 25 miliwatt bener-bener mantep banget ya si abrehome gokil guys 25 miliwatt bisa sampai sini edan sih mantep nih yuk kita balik lagi informasi guys selain dari kombinasi motor yang diganti untuk menerpa angin di malam hari yang lebih kencang supaya lebih stabil tadi keresak sedikit ya saya juga sudah ngeganti mobil-mobil baling-balingnya menggunakan haki prop yang heads up EPP ini heads up EPP kayaknya dia lebih irit baterai deh guys oh iya bener ini tampilannya berubah ya guys ya dari yang terbang pertama ke dua kalau untuk eh goyang untuk yang ini tampilannya menjadi lebih lebih besar dan lebih enak gila ini 25 miliwattnya mantep banget ya si Titek ini asik banget sih gokil nanti saya tampilin yang khusus untuk putage malamnya dua ya guys ya oh ada kucing udah pada ngincer biasanya yang satu lagi EPP yang gede yang satu lagi DVR nya oke ini oh lurus banget guys tuningannya mantep ya ini kondisi angin serius kondisi anginnya lumayan cukup ngegelebug harusnya drone sekecil ini kempas-empas cuman ini buktinya dia malah gak kempas sama sekali loh keren sih wow wow ngincer dia buset ada mobil lagi disini takutnya T ketabrak ke lindus ya oke selamat mantep jiwa yuk kita lurus lagi oh itu bayangannya kan cepet banget ya wuss wuss aja untuk di malam hari kameranya lumayan bagus ya 3 minutes oke wow bopeng guys wow 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 oke jangan terlalu sini oh help break up break up break up oke 25 mW 25 ptx nya keren banget ya kita ngumpet dulu disini udah 3 menit 16 ketik ih gila ini stabil banget padahal ini angin kondisinya wow ada orang ya oke di perbandingan 16 banding 9 apa 4 banding 3 ya ini kayaknya 16 banding 9 deh dia lebih ngezoom ya lebih asik ya dibandingin yang 16 banding 9 kalau yang 16 banding 9 kayaknya kesannya jauh banget ini ada motor disini jadi agak berisik eh gak apa-apa ya guys agak berisik sedikit maaf ya oh enak gen bisa freestyle-freestyle disini freestyle di gang sempit namanya ini oke keren 7,2 berapa itu kalau kesini gimana break up gak iyalah jelas lah ini kan kehalangan tembok ya kalau untuk kayak gini jangan sampai kehalangan tembok guys 7,2,6 keburu gak ya ntar takutnya mogok di jalan oke flight timenya nambah 4 menit 20 detik 4 menit 22 eh kucing ngincer ya oke iya muter balik lagi eh kucing yee kucing disini lu bonyok banget kucing 1,2 oke 19 ini angin gede guys cuman saya ngerasa tidak terterpa sama sekali tuh cuman gitu gitu doang ya beda dengan yang pertama kali iya ada kucing 5 menit udah cukup kali ya 5 menit ya udah merepresentasikan hasil dari kameranya sih menurut saya mau terbang siang mau terbang malam ini sangat good banget ini kalau kamu punya HX115 LR bisa di upgrade ya menjadi 2S saya ngelamun sedikit tadi oke lah terbangnya paling ini 6 menitan di baterai 520 aslinya kalau di baterainya bukan 520 lebih ini loh guys lebih lama flight time ya cuman ini kenapa di baterai 520 malah lebih bentar ya logikanya gimana sih aneh saya juga ada semut nih oke semut oke ada semut guys di leher saya guys aduh gak konsentrasi gak konsentrasi aduh 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 oke segini dulu aja guys iya semut eh semut kucing intinya sih ini si kamera segala kondisi ya pagi siang sore malam bagus banget thank you sekali lagi udah lihat video segit event drone nya keren kameranya keren VTX nya keren semuanya serba keren wah mantep nih 6 menit oke udah cukup mendarat 3 2 1 iya disini aja deh oke 6 menit 33 detik thank you sekali lagi udah lihat video segit event kucing jangan jangan dimakan terus dikira burung kali ya oke thank you thank you udah toke guys bye high hey 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 Terima kasih.